Meski ukuran mereka cuma secuil dibanding kita, melihat makhluk seram berkaki delapan ini merayap di sekitar rumah bisa membuat kita merinding. Arachnofobia adalah bentuk rasa takut tidak masuk akal terhadap laba-laba. Tapi menurut saya, itu sangat masuk akal. Menghilangkan fobia pasti melegakan, bukan? Kalau saya, ingin sekali. Bahkan, bagi mereka yang tidak takut, menahan rasa geli saat melihat laba-laba akan membutuhkan waktu lama. Ya kan? Ternyata tidak. Tidak. Penelitian yang dilakukan para ilmuwan Israel membuahkan cara untuk mengurangi rasa takut terhadap laba-laba sebanyak 20 persen, hanya dalam 7 detik. Haha, keninggarannya sulit. Kita semua tahu pahlawan komik Marvel, Spider-Man, bukan? Dia bisa melakukan apapun yang bisa laba-laba lakukan. Mulai dari memanjat dinding dan menembakkan jaring dari pergelangan tangannya, sampai Brian menggunakan jaring dan menjebak musuh di dalamnya, Spider-Man terus menjadi idola anak-anak dan kenangan berharga untuk diwariskan bagi orang dewasa. Jadi, apa hubungan Peter Parker dengan eksperimen yang saya sebutkan tadi? Para ilmuwan membagi peserta menjadi dua kelompok. Kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Kelompok intervensi terdiri dari mereka yang sangat takut laba-laba. Sementara, kelompok kontrol terdiri dari mereka yang tidak punya masalah dengan laba-laba. Kedua kelompok mengisi survei yang sama sebelum dan sesudah menonton cuplikan film Spider-Man, sehingga para peneliti punya gambaran tentang seberapa familiarnya peserta dengan si manusia laba-laba, serta reaksi peserta terhadap fobia mereka. Kelompok kontrol hanya menonton cuplikan 7 detik pertama dari intro film, yang penuh warna dan gambar khas Marvel. Mereka juga melihat sekilas logo Marvel yang mudah dikenali di akhir. Di sisi lain, kelompok intervensi menonton cuplikan adegan 7 detik dari film. Adegan itu menunjukkan pemandangan kantor yang sibuk dari atas, lalu terfokus ke laba-laba yang bertengger di jaringnya, di sudut ruangan. Seorang wanita terdengar berkata seperti ini. Sepertinya penelitiannya berhasil. Penelitian pun selesai. Bagaimana bisa cuplikan 7 detik yang singkat ini mengurangi rasa takut laba-laba di kelompok intervensi dengan persentase yang lumayan besar? Ini ada hubungannya dengan metode yang disebut terapi paparan. Sederhananya, terapi ini memaksa seseorang untuk menghadapi sumber rasa takut. Misalnya, jika kamu takut lift, menaiki lift secara rutin akan menjadi terapi paparan dosis tinggi. Ngomong-ngomong, kelompok kontrol tidak merasakan adanya efek terapi hanya dari menonton cuplikan intro. Kunci terapi paparan adalah lakukan perlahan-lahan. Dan itulah sebabnya, klip yang dilihat kelompok intervensi hanya berdurasi 7 detik. Kelompok intervensi juga tidak disatukan dengan laba-laba sungguhan di satu ruangan. Berdiri di samping kandang laba-laba ataupun memegangnya. Mereka hanya menonton cuplikan laba-laba di jaringnya. Mungkin langkah selanjutnya dalam skenario ini adalah menonton rekaman laba-laba di alam bebas dengan durasi lebih panjang, lalu berkembang ke melihat laba-laba secara langsung, dan seterusnya, sampai rasa takut mereka terkendali sepenuhnya. Kunci lain keberhasilan percobaan ini adalah menghubungkan objek yang ditakuti, yaitu laba-laba, dengan hal positif, seperti pahlawan super. Asosiasi positif punya dampak sangat kuat. Ini juga merupakan penelitian pertama yang menggunakan pahlawan komik sebagai objek positif. Selain itu, menonton film atau bahkan cuplikan film adalah kegiatan yang menyenangkan dan positif. Kalau kamu bukan penggemar Spider-Man, ada metode lain yang bisa dicoba untuk menaklukkan rasa takutmu, atau setidaknya, mengendalikan rasa cemasmu saat melihat laba-laba. 1. Tarik nafas dalam dan cara ajaib melakukannya. Menarik nafas panjang beberapa kali selalu bisa mengurangi kecemasan dan memperlambat detak jantungmu. Jika kamu melihat laba-laba, jangan buru-buru bertindak, tenangkan dirimu dulu. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung dan embuskan lewat mulut. Ingin cara lebih baik? Tutup satu lubang hidung dan tarik nafas penuh lewat lubang hidung satunya. Tahan beberapa detik, lalu tutup lubang hidung satunya. Kemudian, biarkan semua udara keluar pelan-pelan lewat lubang hidung yang sekarang terbuka dan ulangi bergantian setiap kali membuang nafas. Percayalah, cara ini selalu berhasil. 2. Buat rencana. Duduk dan pikirkan apa yang akan kamu lakukan jika melihat laba-laba dan yang terpenting, bagaimana kamu akan menyingkirkannya. Mungkin akan lebih baik jika langkah-langkah ini ditulis. Pikirkan mata-matang selama beberapa hari sebelum benar-benar melakukannya. Misalnya, jika melihat laba-laba, kamu bisa perlahan mendekatinya, mendorongnya ke toples dengan sandal, spatula, atau benda pipih lainnya, dan membuangnya keluar, jauh dari rumahmu. Apa yang kamu lakukan saat melihat laba-laba? Kabur atau menyingkirkannya? 3. Menepuk. Ini adalah metode untuk menghilangkan kecemasan, yaitu dengan menepuk titik-titik tertentu di tubuhmu seperti dahi atau pelipis sambil membicarakan dan menjelaskan rasa takutmu dengan keras. Lalu, lanjutkan penjelasanmu dengan kalimat positif dan tegas yang akan membuatmu percaya diri dan kuat. Seperti, saya cukup kuat untuk menghadapi laba-laba itu. Ubahlah titik-titik tubuh yang ditepuk selama latihan. Kamu bisa menemukan banyak video tentang relaksasi ini di internet. Meski terbilang baru, cara ini cukup ampuh. 4. Bakar rumahmu. Itulah yang akan saya lakukan kalau melihat laba-laba. Tidak, saya bercanda. Tapi pemikiran ekstrim seperti itu sangat lucu. Jadi, maksud saya, cobalah untuk menemukan sisi lucu dari ketakutanmu terhadap laba-laba. Bayangkanlah skenario lucu di kepalamu. Ajukan pertanyaan konyol ke dirimu sendiri seperti, apakah laba-laba pulang ke rumah untuk menemui istri dan anak-anaknya lalu berkata, ayah berhasil menakut-takuti manusia lagi. Jika bisa menertawakannya, rasa takutmu bisa berkurang atau setidaknya kecemasanmu hilang. 5. Cegah rumahmu dari laba-laba. Jika kamu tidak sanggup membayangkan harus mengusir laba-laba dari dekat sendirian, cobalah cegah laba-laba masuk ke rumahmu. Ada banyak semprotan laba-laba di toko dan ada juga cara alami serta bebas bahan kimia untuk mencegahnya. Minyak kayu putih, lavendel, dan minyak titri sangat ampuh untuk mengusir laba-laba. Semprotkanlah beberapa tetes di sudut rumahmu. Kamu juga bisa menaruh sejumlah lavendel atau kayu manis di sudut ruangan, meja, atau dimanapun kamu melihat laba-laba. Mereka tidak suka baunya. 6. Semprotkan cuka. Jika kamu tahu di rumahmu ada laba-laba, buatlah semprotan alami pembasmi laba-laba ini. Campurkan satu mangkuk cuka putih dan dua mangkuk air hangat ke botol semprot. Kocok dan semprotkan di area tempat kamu melihat laba-laba dan juga di titik masuknya seperti di sekitar pintu dan jendela. Laba-laba itu dijamin tidak kembali. Selain itu, rumahmu akan beraroma bersih dan segar. 7. Pembahas mihama Jika masalah laba-laba di rumahmu sudah akut, kamu mungkin akan kewalahan sampai-sampai tidak bisa tidur. Hubungilah jasa pembasmihama di daerahmu. Tapi jangan lupa, biaya jasa mereka bisa sangat mahal. Jadi, usahakan agar ini menjadi pilihan terakhirmu. Pembahasmihama mungkin tidak membantumu menghilangkan rasa takut terhadap laba-laba, tapi mereka selalu siap menjadi senjata rahasiamu. Intinya, Mark Twain berkata, hadapilah hal yang paling kamu takuti dan rasa takut itu pasti sirna. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih. Terima kasih. Sisi Terang Kehidupan.